Dan berita pilihan terakhir saudara, Damkar dipreng kebakaran palsu. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan ngepreng petugas Damkar dengan membuat laporan palsu kebakaran. Ketahuan bohong, pelaku ditangkap polisi. Buat repot petugas Dinas Pemadang Kebakaran, seorang pria diamankan petugas setelah membuat laporan palsu terkait perisiwa kebakaran yang terjadi minggu malam di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang merupakan buru harian lepas ini hanya bisa pasrah saat diamankan petugas. Ia ditangkap saat sedang berada di rumahnya. Mengaku menyesal nekat ngepreng petugas Damkar, pelaku lantas minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dan saya minta maaf dan setelah melakukan membuat berita hoaks yang tadi malam bahwasannya yang kebakaran di Keluarga Macini Sombal, Kecamatan Tamalate. Dan saya akan ingin meminta maaf kepada seluruh warga masyarakat, maupun itu disengaja maupun tidak disengaja. Dan saya akan berjanji dan saya tidak akan mengulangi hal-hal yang tidak diinginkan. Pihak pelaku juga kita sudah berikan tindakan persuasif bersama Damkar dan Kepolisian dan telah mengklarifikasi dan permohonan maaf dari pelaku dan siap tidak akan mengulanginya lagi. Apabila mengulanginya kembali bahwa siap menerima konsekuensi. Itu hasil keputusan dan kesepakatan kami bersama. Sebelumnya pelaku iseng membuat laporan palsu melalui pesan WhatsApp kalau terjadi kebakaran di sekitar Jalan Manunggal, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 28 April lalu. Laporan tersebut sempat disikapi petugas Damkar dengan mengerahkan beberapa unit dan personel pemadam kebakaran. Namun saat tiba di lokasi, nyatanya peristiwa kebakaran yang dilaporkan tidak ada alias bohong. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sumatera Selatan